Para mafia ini menggandeng semua aparat dan mulai dari notaris, si pembuat akta kemudian di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Direkturat Jenderal Ahu Administrasi Hukum Umum kemudian juga ketika ini masalahnya bergula secara hukum maka mereka juga menggandeng oknum-oknum di kepolisian termasuk para penyidik dan terus ke atas dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh Majelis Pemeriksa Daerah baik terhadap lapor maupun terlapor maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan sebagai berikut bahwa notaris terlapor tidak berhati-hati dalam menerima pembuatan akta pernyataan keputusan pemeriksaan saham yang isinya bisa merugikan salah satu pihak bahwa notaris terlapor dapat diduga berpihak pada salah satu pihak sehingga menjalankan saja permintaan untuk pembuatan akta nomor 8 tanggal 13 September 2022 yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak lainnya rekomendasi begini notaris terlapor telah melanggar kode etik jabatan notaris pasal 3 angka 4 yang berbunyi berperilaku jujur mandiri tidak berpihak amanah seksama penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah lama berita-berita soal mafia tambang tenggelam kurang terdengar lagi beberapa hari belakangan yang lalu saya teringat dengan pernyataan ketua IPW Indonesian Police Watch mengatakan bahwa banyak modus-modus yang dilakukan oleh para mafia tambang selain memang menambang ilegal yang kemudian hasil tambangnya ditampung oleh oknum-oknum tertentu salah satunya yang sempat beredar luas adalah Ismail Bolong dia menampung hasil tambang ilegal batu bara waktu itu terutama sebuah kecamatan atau kabupaten di Kalimantan saja dan dia bisa menyetor begitu banyak uang kepada semua aparat setiap lini sampai dari mulai Polsek kemudian sampai Polres Polda dan terakhir sampai Mabes pun yang terakhir dia setorkan kepada Kabar Eskrim Komjen Agus yang setiap bulan 2 miliar rupiah berturut-turut itu luar biasa sekali IPW menyatakan bahwa selain modus-modus seperti itu juga ada modus lain yaitu dengan cara mencaplok mencaplok saham atau hostile takeover pengambil alihan paksa saham perusahaan yang memang memiliki izin pertabangan dan itu dilakukan dengan cara-cara yang seolah-olah seolah-olah sesuai dengan prosedur hukum Anda ingat ketika IPW ini membuat pernyataan dalam sebuah diskusi dengan wartawan di sebuah hotel di Jakarta Selatan di dalam satu investasi khususnya tambang yang padat modal itu akan mengundang banyak konflik model-model yang kemudian terjadi adalah dengan model hostile takeover hostile takeover apa? yaitu upaya paksa pengambilan satu perseruan dengan menggunakan satu proses hukum yang terlihat legal para mafia ini menggandeng semua aparat mulai dari notaris si pembuat akta kemudian di kementerian hukum dan HAM khususnya di Direkturat General AHU administrasi hukum umum kemudian juga ketika ini masalahnya bergula secara hukum maka mereka juga menggandeng oknum-oknum di kepolisian termasuk para penyidik dan terus ke atas ketika harus berhadapan di pengadilan mereka juga menggandeng menyuap para jaksanya para hakim dan seluruh sebagainya kabar terbaru adalah bagaimana misalnya yang terjadi atas PT Citralampia Mandiri Citralampia Mandiri ini sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di luwut timur Sulawesi tengah Sulawesi selatan maksud saya perusahaan ini sudah beroperasi cukup lama dan memberikan kontribusi yang lumayan berarti bagi negara dan juga bagi warga sekitar misalnya kepada negara mereka tahun lalu menyetor pendapatan bukan pajak pendapatan negara bukan pajak BNPB itu sampai 174 miliar belum dampak positif bagi perekonomian setempat misalnya perusahaan ini mempekerjakan banyak kontraktor lokal yang menyewakan atau alat atau bahkan tenaga misalnya damtrap alat berat pertambangan dan itu menghidupi pekerja-pekerja lokal dari sana juga kontraktor lokal kemudian belum lagi komdev-nya community development-nya yang dulu biasa disebut GSR ya perusahaan ini sudah beroperasi dengan lumayan bagus ini memberikan banyak manfaat ini diambil alih secara paksa oleh perusahaan lain yang ngiler dengan potensi tambang di wilayah konsesi CLM ini nah kembali ke soal sunggeng tadi IPW tadi yang mengatakan bahwa para mafia tambang ini menggandeng banyak pihak semua ini termasuk dari notaris saya mendapatkan data di majelis pengawas daerah notaris kota administrasi Jakarta Selatan ya jadi ada jadi di notaris itu juga ada semacam majelis pengawasnya dan ini ada pengaduan tentang berita acara tentang pengadu masyarakat tentang adanya dugaan dugaan tindakan tidak profesional dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris Octaviana Kusuma Anggraini SHMKN ya ini notaris yang beralamat di Bele Legoso Residence Blok D Nomor 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputa Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ya pengaduan dilayangkan oleh korban yaitu Direksi PT Citra Lampia Mandiri CLM yang waktu itu yang mengadu adalah Thomas A. Jalian Ruskin ya mengadu kepada majelis pengawas notaris daerah ya Kota Selatan notaris Octaviana inilah yang digunakan oleh lawan Helmut dan kawan-kawan Ruskin dan kawan-kawan tadi untuk mengambil alih saham CLM yang tadi disebut dengan secara paksa atau hostile takeover ini ada banyak halaman ya 12-14 halaman antar lain begini saya bacakan beberapa lembar yang penting urian singkat pengaduan ya bahwa berdasarkan pengakuan Thomas Azali dan Ruskin yang dikuasakan pada Andas Maredis Kipranata S.A.S.M.L.M.C.M.L.C.C.L.A menyampaikan adanya pelanggaran dengan menyalahi kode etik notaris dalam hal notaris Octaviana Kusuma Anggreni S.A.M.K.N. tidak cermat baik Ruskin maupun Thomas Azali mengaku tidak pernah tidak pernah melakukan pengalihan saham miliknya tidak pernah diundang dalam rapat umum luar biasa rapat umum pemikiran saham luar biasa tidak pernah menghadap dengan Octaviana tapi bagaimana mungkin terjadi pengalihan saham milik mereka kepada pihak lain nah sekarang saya baca terlalu panjang lebar saya baca bagaimana hasil pemeriksaan keputusan dari MPN tadi majelis pengawas notaris daerah fakta-fakta yang diperoleh oleh majelis pemeriksa daerah notaris berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana diurahkan diatas maka majelis pemeriksa daerah kota administrasi Jakarta Selatan memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut satu bahwa menurut keterangan pelapor atas kasus ini pelapor sempat ditahan di Polda Metro Jaya selama satu bulan tetapi akhirnya dapat ditanggukan karena usur-usur pidana tidak terpeduhi Anda bisa bayangkan orang yang lapor sahamnya diambil alih secara paksa justru dijebloskan di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama satu bulan kedua menurut keterangan pelapor di area proyek telah dilakukan intimidasi oleh pihak AMI Asera Mineral Indo tadi ya padahal pelapor masih sebagai pemegang saham PT APMR jadi sudah ditahan di lokasi tambang yang ada di lapangan ada intimidasi padahal orang ini masih tercatat sebagai pemegang saham APMR kemudian yang ketiga bahwa pelapor merasa dirugikan karena terlapor tidak pernah mau menemui pelapor padahal sudah datang berkali-kali dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya keempat bahwa pelapor tidak mengetahui bahwa pelapor bukan lagi sebagai direktur utama sehingga permohonan surat untuk meminta salinan akte masih mencantumkan jabatannya sebagai direktur utama jadi dengan terbitnya akte nomor 6 pengalihan saham tadi itu pelapor Ruskin dan Thomas Azali merasa berhak memperoleh salinan akte ya tapi oleh si Octaviana tidak diberikan dengan dalih bahwa yang bersangkutan tidak lagi pemegang saham dan sebagai pejabat di situ dan lain-lain yang panjang lebar sekarang bagaimana pendapat Majelis Pemeriksa Daerah pendapatnya begini dengan mempertimbangkan hasil pemeriksa dan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh Majelis Pemeriksa Daerah baik terhadap lapor maupun terlapor maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan sebagai berikut satu bahwa notaris terlapor harusnya bersedia bertemu langsung dengan pelapor dan menjelaskan apa dasar pembuatan akta-aktanya jadi itu tidak dilakukan oleh pelapor notaris tadi ya Octaviana dua bahwa notaris sebagai penjabat umum wajib bersikap netral dan tidak berpihak walau permohonan pembuatan akta diajukan oleh pihak lainnya jadi salah satu kode etik notaris itu adalah bersikap netral tidak memihak tapi notaris Octaviana menurut Majelis Pengawas Daerah ini sudah menyatakan menunjukkan sikap keberpihakannya ketiga bahwa notaris terlapor tidak berhati-hati dalam menerima pembuatan akta pernyataan keputusan pemegang saham yang isinya bisa merugikan salah satu pihak jadi ada orang datang dia setujuin aja dia bikin aktanya ketam ya MPD ini Majelis Pengawas Daerah ini notaris Octaviana tidak berhati-hati empat bahwa karena notaris terlapor sudah terlibat sejak dari awal yaitu sejak pembuatan akta nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022 dan notaris terlapor mengetahui bahwa ada putusan Bani nomor Bani itu Badan Administrasi Nasional Indonesia ya nomor 430 tanggal 24 Mei 2021 dan ada penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 49 X dan seterusnya tanggal 12 Agustus yang isinya sudah ikrah dan berkuatan hukum tetap gitu ya yang kelima bahwa notaris terlapor dapat diduga dapat diduga berpihak pada salah satu pihak sehingga menjalankan saja permintaan untuk pembuatan akta nomor 8 tanggal 13 Agustus 2022 sorry tanggal 13 September 2022 yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada pihak lainnya kenal bahwa kewenangan Majelis Pemeriksaan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 adalah memeriksa apakah terlapor dalam menjalankan jabatannya melengat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris bahwa atas dasar hal tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jakarta Administrasi Jakarta Selatan notaris terlapor rekomendasi begini notaris terlapor telah melanggar Kode Etik Jabatan Notaris Pasal 3 Angka 4 yang berbunyi berperilaku jujur mandiri tidak berpihak amanah seksama penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris artinya apa saudara artinya notaris Oktaviana dinilai oleh MPN tadi Majelis Pengawas Daerah Notaris tadi tidak berperlaku jujur ya kan yang kedua notaris Oktaviana tidak mandiri yang ketiga tidak berpihak tapi notaris ini telah berpihak melunjukkan sikap keberpihakannya kepada klien tertentu yaitu Abidinsah dan kawan-kawannya kemudian notaris Oktaviana juga tidak amanah tidak seksama dan tidak penuh rasa tanggung jawab sehingga merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah si Thomas Azali dan Ruskin tadi ini perusahaannya juga di Amil Ali dan sebagainya ini ditandatangani oleh Majelis Pemeriksa Ketuanya Amriyati Amin SHMH anggotanya Dr. Rumainur SHMH dan anggota lainnya Erniwati SHMH sedangkan Sekretaris Pemeriksa bernama sebentar Cecilia Samitri Esa ya jadi seperti kata IPW tadi bahwa pengambil alihan saham oleh para mafia tambang untuk menguasai perusahaan yang mempunyai izin-izin secara resmi pertambangan itu dilakukan untuk apa ya untuk memenuhi keserakahan ya barangkali begitu ya tepatnya ya jadi dimana-mana ada dan ini semua diamankan seperti kata kata Sugeng bahwa mereka menebarin jaring-jaringnya ke semua lini mulai dari notaris di pintu gerbang awal lalu ke Direkturat Jenderal Ahu administrasi hukum umum di Kementerian KUMHAM hukum dan HAM kemudian jika bermasalah secara hukum masuk pidana segala macam mereka menggandeng polisi dan sebagainya seterusnya dan pada kasus ini sebelumnya juga sudah dilaporkan ke Badan Divisi Propam Profesi dan Pengamanan di Pabes Polri apa sih Direktur Reskrim umum dari Polda Susel juga beberapa ada lagi Kapolres Selulu Timur dan beberapa petugas polisi lain yang dilaporkan melanggar kode etik karena melakukan keberpihakan kepada pihak lain yang bersengketa dalam hal ini kepada pihak Abidin Shah dan kawan-kawannya dan saudara-saudara ini menjadi tantangan bagi Kapolri khususnya Sigit Listio Prabowo apakah dia bisa memenuhi harapan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar memberantas mafia tambang yang banyak merugikan negara seperti kata misalnya Abraham Sabat bahwa setahun tahun lalu itu bisa 430 triliun negara dirugikan dan kalau uang itu digunakan dengan baik diselamatkan tidak dijarah oleh para para mafia tabang itu kata Abraham Sabat bisa membayar utang yang ribuan triliun bahkan tiap bulan bisa memberikan apa ya memberikan insentif kepada tiap warga negara sampai 20 juta rupiah tiap warga negara Indonesia dasar sekali ya tentu saja ini jertan tangan berat bagi apartukum terutama di bawah komando jeneral Sigit Listio Prabowo Kaporli bahwa mampukah dia memberantas mafia tambang melalui setiap jalurnya termasuk dari mengamankan para notaris ini tapi bagaimana dia bisa memberantas membasmi mafia tambang seperti perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi pertanyaan sekaligus harapan kita semua supaya seperti kata Abraham Bahwa supaya tambang kita lolos bebas dari ulah para mafia tambang sehingga bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia seperti amanat pasal 33 konstitusi kita mudah-mudahan kita tunggu ya saya Edi Mulyadi untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!